Halo, tetap semangat ya. Ini adalah topik ke-9 untuk Statistika Pengurian Pendidikan. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai uji normalitas. Ya, pada kali ini kita akan membahas mengenai uji normalitas yang sebenarnya ada bagian yang sudah dibahas pada pertemuan ke-7 ya. Jadi, bagaimana cara membaca tabel Z. Nanti kita akan membahas kembali, sedikit mengulang kembali apa yang sudah didapat pada pertemuan ke-7. Oke, uji normalitas. Uji normalitas merupakan bentuk pengujian. Tentang kenormalan distribusi data. Jadi, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu data itu berdistribusi normal atau tidak. Atau kalau kita gambarkan dalam kurva, seperti gambar tadi, kurvanya berbentuk seperti lonceng ya. Jadi, simetris antara kanan dan kiri, di mana luas yang sebelah kiri setengah dan luas yang kanan itu setengah. Jadi, total luas pada satu kurva itu adalah satu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data yang terambil itu merupakan data berdistribusi normal atau bukan. Jadi, memang sesuai namanya adalah uji normalitas. Maka, uji ini untuk mengetahui apakah data itu berasal dari data yang berdistribusi normal atau tidak. Jadi, sebagai syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai dalam penganalisaan selanjutnya. Jadi, uji normalitas itu adalah uji prasyarat sebelum kita akan menggunakan uji-uji yang lainnya. Jadi, ini masih prasyarat begitu ya. Nah, uji normalitas yang dapat digunakan sebenarnya ada banyak begitu ya, lebih dari satu. Yaitu ada Liliforce, kemudian C-Square, kemudian Kolmogorov-Smirnov, dan Sapirovil gitu ya. Namun, pada topik ini kita hanya akan membahas mengenai Liliforce ya, yang lebih sering digunakan. Karena Liliforce ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan jenis data yang lainnya. Nah, mengapa Liliforce? Karena Liliforce ini bisa digunakan untuk data yang bisa datanya kecil, ya sedikit, ya sampelnya sedikit, bahkan sampai sampel besar. Nah, jadi bagaimana dalam membuat tabel Liliforce gitu ya, kita bisa buat seperti ini dulu ya. Jadi, dalam kita mengecekkan atau menggunakan uji Liliforce tersebut, kita bisa menggunakan tabel ini. Nah, tabel ini memiliki arti masing-masing, yaitu XI itu adalah data yang akan kita tahu tadi, yang akan kita cari apakah data itu distribusi normal atau tidak. Atau dari soal atau dari data yang kita punya, ya. Kemudian kita cari nilai Z-nya, ya. Kemudian masih ingat ya, pada topik 7 kemarin kita sudah belajar mencari luas ya, dengan rumus XI dikurangi Xbar. Xbar itu adalah rata-rata dibagi SD. SD itu adalah standar deviasi atau simpangan baku, ya. Jadi, ini adalah standar deviasi atau simpangan bakunya. Oke, kemudian FX itu apa? FX ini adalah luasnya ya, luas yang sudah kita dapat dari membaca tabel. Jadi, ini diambil dari tabel gitu. Yang saya lakukan adalah simpangan baku atau standar deviasi, ya. Lalu, XX itu apa? XX itu adalah proporsi. Kemudian nanti FX dikurangi XX itu adalah pengurangan dari tabel yang kolom ketiga ini dengan dikurangi kolom keempat. Nah, di sini sebenarnya sudah ada keterangannya. XX itu adalah angka pada data. Z itu adalah transformasi dari angka pernotasi pada distribusi normal. Kemudian, XX itu adalah probabilitas kumulatif normal yang didapat dari kita membaca tabel. Ada tabel Z negatif dan tabel positif. Ya, jadi itu kita masih akan gunakan lagi. Kemudian, XX itu adalah probabilitas kumulatif empiris. Bagaimana cara mencarinya, misalkan di sini saya punya tiga data, maka cara mencari probabilitas-probabilitas itu kan peluang ya. Atau proporsi berarti kalau datanya ada tiga berarti satu per tiga. Lalu yang urutan kedua berarti dua per tiga. Lalu yang terakhir berarti tiga per tiga. Jadi, pasti yang terakhir itu nanti proporsinya adalah satu. Oke, nah ini adalah contoh bentuk yang sudah dikerjakan. Misalkan ini adalah soalnya ya di sini, XI-nya itu di sini. Maka nanti nilai-nilai yang akan kita dapat bentuknya seperti ini nih. Kita cari dulu Z-nya. Berarti kalau mau mencari Z ini kan ada rumus XI dikurangi X bar. X bar itu adalah apa? Rata-rata. Maka kita harus cari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya berapa dari semua data yang ada di sini. Kita cari dulu rata-ratanya nih ya. Semuanya nih. Di sini kita cari. Kemudian kalau sudah kita dapat rata-ratanya, kita juga cari standar deviasinya. Ya, SD-nya. Atau apa tadi? Simpangan baku ya. Istilah lainnya ya. Kita cari simpangan bakunya juga. Nah, ternyata misalkan saya punya data nomor satu. Ini adalah data terkecil ya. 45 sampai 71. Jadi, yang perlu diingat adalah dalam mencari distribusi maka menggunakan cara LilyForce ini, kita harus urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu, sekarang sebagai contoh ini, sudah kita dapatkan nilai Z-nya. Kemudian kita akan konversikan dalam bentuk tabel ya, yaitu FX. Nah, caranya bagaimana? Misalkan di sini ada negatif 1,4577 ya. Nah, kita bisa bulatkan angka ini nanti menjadi minus 1,46. Minus 1,46. Nah, nilai ini nanti kita akan lihat pada tabel. Saya akan berikan contoh untuk tabelnya. Oke, tadi kan dari soalnya adalah minus 1,46 ya di sini ya. Minus 1,46. Kita akan lihat pada tabel. Minus 1,46 itu ada di bawah. Nih, di sini nih. Minus 1,46. Ini kan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nilainya adalah 0,0721. Jadi, ini adalah hasil ya FX-nya dari nilai tadi minus 1,46. Ini kan 6 betul ya di sini 0,06. Nah, ini nih. Minus 1,4 dan di sini 0,06-nya. Maka kita tarik ke bawah, kita dapat 0,0721. Begitu caranya ya. Oke, kita akan kembali ke slide tadi ya. Nah, langkah tersebut kita lakukan semuanya ya dari data kedua dan seterusnya sampai 18. Kita baca tabel tersebut, kemudian kita letakkan di sel ini ya, di kolom bagian FX. Kemudian setelah kita dapatkan nilai FX, jadi yang perlu diingat adalah nanti jangan lupa, kalau yang negatif berarti harus membaca bagian Z yang negatif, lalu yang positif berarti membaca yang positif. Jadi, nanti kalau kita perhatikan datanya itu pasti dari kecil sampai ke besar ya. Ini kan 0,0721, nanti pasti datanya semakin turun, itu akan semakin mendekati nilai 1. Ini paling besar 0,9131. Oke, setelah selesai, kita lanjutkan mengerjakan FX-nya. Ini misalkan datanya itu ada sampai 18 gitu ya, berarti nanti kita cari XX yang pertama itu adalah 1 per 18. Nah, ini kan hasilnya adalah crop-cropan ya, jadi sebenarnya tidak tahu ini datanya sampai berapa. Sebagai contoh saja untuk mencari FX gitu, nanti akan ada contoh lagi. Lalu, FX dikurangi XX, ya ini cukup mengurangkan FX yang ada di kolom ini dengan kita kurangi dengan XX gitu. Jadi, cukup kurangkan saja, namun perlu diingat di sini kan ada tanda mutlak ya, berarti kalau tanda mutlak yang hasilnya negatif, semuanya menjadi positif. Oke, jelas ya? Nah, sekarang, uji normalitas Liliforce ini memiliki keunikan tentunya ya, karena metode Liliforce ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi, tabel distribusi frekuensi itu kan biasanya yang sudah digolongkan menjadi beberapa frekuensi, misalkan ada nilai 50 itu ada 5 gitu ya, berarti kan frekuensinya 5. Nah, tapi untuk Liliforce itu datanya itu masih belum diolah, jadi masih sendiri-sendiri ya, misalkan 50 berarti kita perlu tulis telah ada 5 kan tadi ya, berarti 50-nya itu ada 5 gitu. Berarti Liliforce ini tidak mengenal data interval ya. Nah, untuk data interval kita sebenarnya bisa gunakan tadi yang bagian contoh kedua itu kan ada Lilif, bagian sini Liliforce C-square. Nah, Liliforce ini adalah untuk data tunggal, sebenarnya ya ini ditujukan untuk data tunggal, nah untuk C-square itu untuk data kelompok gitu. Jadi, kalau kita sudah punya Liliforce, kita memiliki pengetahuan mencari normalitas dengan menggunakan Liliforce, maka sebenarnya itu sudah cukup, karena kita tidak perlu juga mengelompokkan data lagi gitu ya. Nah, itu sebenarnya kelebihan dari penggunaan Liliforce. Lalu, data itu ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung ruasan kurva normalnya sebagai probabilitas kumulatif normal. Jadi, persyaratannya untuk kita bisa menggunakan Liliforce ini, yang pertama data berskala interval atau rasio atau quantitatif, ini adalah skalanya ya, sekali lagi ini adalah skalanya. Nah, kemudian datanya tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Kemudian, datanya dapat digunakan untuk n besar atau datumnya itu besar maupun n kecil atau sampel besar juga bisa digunakan untuk sampel kecil. Nah, inilah kelebihan dari, sebenarnya menjadi kelebihan dan sekaligus persyaratan ya untuk Liliforce, karena Liliforce ini bisa digunakan untuk sampel besar dan sampel kecil. Nah, sekarang signifikansinya dari penggunaan Liliforce ini adalah, kita pada akhirnya, kita akan membandingkan nilai FX dikurangi XX ini dengan membandingkan nilai pada tabel. Jadi, nanti ada tabel Liliforce khusus. Nanti nilai FX dikurangi XX ini, ini kita akan cari nilai yang terbesarnya atau nilai yang paling tinggi gitu ya. Lalu kemudian kita akan bandingkan dengan nilai tabel Liliforce gitu. Jika nilai FX-XX-nya ini terbesar, ini lebih, nilai FX-nya yang terbesar itu lebih kecil di sini ya. Jadi, nilai ini yang kita cari pada tabel tadi itu yang paling besar, tapi tetap saja masih lebih kecil dibandingkan nilai tabel Liliforce, maka HA0 itu diterima dan HA1 ditolak. Nah, arti HA0 diterima dan HA1 ditolak itu apa? Nanti ini bergantung pada hipotesis. Jadi, saya akan tunjukkan hipotesisnya itu seperti apa. Lalu jika nilai FX-XX-nya terbesar itu lebih besar dari nilai tabel Liliforce, maka HA0-nya itu ditolak atau HA1 diterima. Jadi, kebalikan dari yang kedua tadi. Oke. Jadi, intinya adalah dalam menggunakan Liliforce ini, setiap data XI itu diubah menjadi ZI. Lalu, ZI bagaimana cara mencari ZI-nya itu adalah dengan XI datanya itu, kita kurangi dengan rata-rata, berarti kita cari rata-rata ini dulu. Kemudian dibagi dengan SD ya, disini ya, standar deviasi. Jadi, disini sudah ada keterangan S itu, atau saya tambahkan ya, keterangan SD itu adalah standar deviasi sampel. Lalu, sebenarnya tujuannya adalah mencari, menggunakan rumus ini adalah tujuannya adalah kesini nih, yaitu mencari LMAX. LMAX itu adalah nilai maksimal dari FZI dikurangi SZI. Atau ini bisa juga kita ganti dengan X gitu ya, XI atau ZI sama saja, hanya singgulnya. Lalu, SZI tadi adalah proporsinya ya, kemudian ZI itu adalah skor standar, peratan. Nah, ini sama seperti gunanya sampai sebelumnya, hanya singgul saja yang sedikit berbeda gitu. Lalu, kita akan mencari daerah kritisnya. Daerah kritis itu adalah apa yang akan kita bandingkan tadi ya, apakah nilai L-nya, L itu adalah L maksimum di sini kan, itu lebih besar dari L alpha N. Ini cara mencarinya adalah menggunakan tabel. Menggunakan tabel relief force. Cara mencarinya gitu. Oh, di sini sudah ada keterangan ya. Jadi, L alpha N itu diperoleh dari tabel relief force pada tingkat signifikansi alpha. Nah, nilai alpha itu adalah error-nya ya. Nanti alphanya itu bisa juga ada yang nilainya 1%, ada yang 5%, ada yang 10%. Jadi, hati-hati alphanya bisa berubah-ubah, tergantung soal dan tergantung sebuah peneliti ya, gitu, menggunakan alphanya berapa. Tapi untuk pendidikan, lebih sering menggunakan 5% atau 1%. Semakin kecil nilainya berarti mendekati benar, gitu ya. Ini kan toleransi kesalahan dalam suatu penelitian. Lalu, N itu adalah derajat bebas atau jumlah sampel yang kita gunakan. Jadi, kalau misalkan mau mencari relief force, menggunakan tabel relief force adalah kita perlu alpha dan N. ya, dimana N itu adalah ukuran sampel. Nah, sekarang langkah-langkah dalam menggunakan uji relief force ini adalah apa saja. Yang pertama tentu kita harus merumuskan hipotesis. Tadi kan ada H0, ada H1 ya. Nah, H0 itu artinya adalah data berdistribusi normal. Lalu, H1 itu adalah data tidak berdistribusi normal. Jadi, H1 adalah kebalikan dari H0, gitu ya. Jadi, kita masih namanya hipotesis, itu adalah dugaan sementara ya. Jadi, duganya itu adalah karena relief force itu adalah untuk menguji normalitas, berarti ya ada dua pilihan. Kalau nggak normal, ya berarti kalau tidak datanya normal, ya berarti nggak normal. Jadi, makanya ada H0 dan H1. Nah, H0-nya itu selalu berbunyi data berdistribusi normal, gitu. Dan untuk H1-nya itu data tidak berdistribusi normal, gitu. Kemudian, yang kedua kita perlu menghitung nilai rata-rata dan juga simpangan baku atau standar deviasi, ya. Atau stedef, gitu. Kemudian, kita susun data dari terkecil sampai terbesar. Ini bisa juga kita masukkan dalam kolom atau menggunakan Microsoft Excel juga bisa, ya. Namun, perlu diingat bahwa data di sini adalah data diskret, ya, bukan bilangan decimal biasanya, ya. Atau bukan data interval, karena kan harus data tunggal, ya. Kemudian, kita ubah nilai X pada nilai Z menggunakan rumus Z sama dengan XI, tadi ya, main X bar. X bar itu adalah rata-rata dibagi S. Adalah standar deviasi. Kemudian, kita hitung luas Z dengan menggunakan tabel Liliforce. Kemudian, menentukan nilai proporsi data yang lebih kecil atau sama dengan data tersebut, atau mencari S, X-nya, ya. Kemudian, menghitung selisih luas Z dengan nilai proporsi. Yang kedelapan, menentukan luas maksimum atau L-max, tadi ya. Kemudian, menentukan luas tabel Liliforce atau L-tabel. Atau bisa juga disingkat mencari L-alpha-N. Kemudian, yang kesepuluh, kriteria kenormalannya adalah L-max-nya. Jika L-max-nya itu kurang dari L-tabel, maka data itu disebut sebagai data yang memiliki data berdistribusi normal. Jadi, kalau kita, intinya gini, kalau nilai L-max kita itu ternyata lebih kecil, L-max yang sudah kita hitung, itu ternyata lebih kecil dari nilai L-tabel. Karena kita akan bandingkan ya dengan nilai yang ada daripada tabel. Maka, datanya itu normal. Nah, kalau data normal, maka sebenarnya dari hipotesis ini yang terpilih adalah yang H0, begitu ya. Artinya, H0 itu yang diterima. Makanya kan disini ada ke tangan lihat langkah 1. Berarti kalau L-max itu lebih kecil dari nilai tabel, maka datanya berdistribusi normal. Nah, ini adalah tabel untuk uji Liliforce. Jadi, disini ada nilai alfanya. Alfanya 0,01. 0,01 itu sama saja 1 persen ya. Jadi, jangan bingung. 1 persen itu kan sama dengan 0,01. Lalu, kalau 0,05 itu berarti 5 persen. Kalau 0,1 berarti 10 persen ya. 0,15 berarti 15 persen gitu ya. 15 persen. Nah, ini 20 persen dan seterusnya gitu. Ya, jadi itu yang bisa saya berikan ya untuk nilai tabelnya. Dan disini adalah ukuran sampelnya ya ini ya. Ukuran sampelnya, N-nya bisa 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, nanti kalau N-nya lebih dari 30, kita bisa menggunakan ini. 1,031 dibagi akor N gitu. Ya, lihat ada alfanya. Nah, sebenarnya ini sumber dari John Millet ya. Nah, sekarang masuk ke contoh 1. Sebuah sampel berjumlah 5 diambil secara random dari suatu populasi. Keenam nilai dari sampel tersebut adalah 10, 50, 10, 30, 40, 20. Dengan mengambil alfanya 5 persen atau 0,05, ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus lihat pada langkah-langkah tadi. Ada 10 langkah ya. Di sini, semua ini harus kita, semua langkah ini harus kita kerjakan ya. Jadi, jangan sampai langkah-langkah ini harus sistematis juga karena nggak mungkin kita harus mencari kita nggak mungkin mencari FX dulu tanpa mencari nilai rata-rata dan simpangan baku. Jadi, semuanya harus sistematis. Semuanya dari langkah 1, 2, 3, seterusnya sampai langkah ke 10. Nah, berarti yang pertama adalah harus membuat hipotesis terlebih dahulu ya. Jadi, hipotesisnya adalah selalu bentuknya HA0 itu data berdistribusi normal. Lalu, H1-nya adalah data tidak berdistribusi normal. Kemudian, langkah kedua, kita akan mencari nilai rata-ratanya dan simpangan baku. Nah, caranya adalah nanti saya sudah ada tabel di sini ya. Kemudian, ingat, tadi kan datanya masih acak ya. 50, 10, dan seterusnya. Nah, data itu kita harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Lalu, kalau sudah, kita cari Z-nya. Setelah kita dapat Z-nya, kita cari nilai FX-nya. Kemudian, kita cari SX-nya. Lalu, cari nilai Lmax-nya. Nah, di sini sudah ada tabel, tapi saya akan tunjukkan yang Excel terlebih dahulu. Jadi, ini adalah Excel-nya ya. Contoh. Berarti kita harus mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan ini adalah soalnya ya. 10 sampai 50. Saya tunjukkan lagi soalnya. Ini ya, 50, 10, 30, 40, 20. Jadi, kita urutkan dulu datanya. Saya masukkan ke Excel. Ini datanya sudah terurut ya. Lalu, tadi kan ada 5 ya. Berarti tulisannya di sini N-nya sama dengan 5. Lalu, ini kan XI-nya. Berarti, kita harus cari rata-ratanya dulu ya. Tadi kan langkah kedua itu kita harus mencari nilai rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi. Berarti, kita cari min dulu di sini. Cara mencari min adalah kita harus jumlahkan nilai X1 dulu di sini ya. Sama dengan sum. Kita jumlahkan. Kita dapet totalnya ada 150. Gitu. Lalu, rata-ratanya berarti sama dengan 150 dibagi 5 ya. Karena N-nya ada 5. Kita dapet 30 di sini. Lalu, cara mencari SD standar deviasi itu gimana? Saya hapus dulu di sini ya. Cara mencarinya adalah sama dengan state depth. Pilihkan ada populasi sama sampel. Karena ini soalnya adalah untuk sampel. Berarti, pilih yang state depth, DTS. Jangan sampai kebalik. Karena nanti nilai untuk populasi dan sampel itu berbeda. Pilih yang sampel. Double-click. Lalu, kliknya kita drag dari 1 sampai 5 ya. XI pada 1 sampai 5. Dan kita enter saja. Sudah kita dapat nilai standar deviasi-nya adalah 15,8114. Nah, kalau kita sudah dapat nilai rata-rata dan nilai standar deviasi-nya, kita mencari Z sekarang ya. Kita cari Z-nya. Yaitu dengan rumus Z sama dengan XI. XI berarti di sini ya. Kita kurangi X bar. Berarti X bar-nya adalah 30 dan standar deviasi-nya adalah 15,8. Kemudian kita masukkan ke sini. Kolom ini sama dengan B2. B2 itu berarti XI-nya tadi ya. Dikurangi. Saya ulangi saja ya. Ini sama dengan tanda kurung ya. Karena akan nanti dibagi ya. 10 dikurangi. 30. Ini jangan lupa dikunci ya. Karena nanti kita akan copy sampai bawah. Kita kunci. Atau boleh tulis 30 langsung. Kita bagi dengan 15,81. Sekian. Ini juga kita kunci. Kita enter saja. Lalu kita drag-nya sampai 5. Gitu. Nah. Bisa jadi nanti jawaban kalian itu akan seperti ini ya. Komah-komahnya seperti ini. Namun kenapa kok tadi saya buat 2 seperti ini? Karena ini bertujuan saat kita melihat pada tabel Z. Jadi kalau misalkan jawabannya kalian. Desimalnya itu lebih dari 2 angka. Pembulatannya lebih dari 2 angka. Kalian tinggal bulatan saja menggunakan yang ini ya. Dibuat saja sampai 2 angka di belakang koma gitu. Jadi. Setelah itu. Karena kita sudah memiliki bentuk seperti ini ya. Kita lihat Z. Ini kan ada yang negatif. Berarti kita lihat Z negatif pada tabel. Nah. Ini adalah tabel Z-nya. Yang pertama tadi. Minus 1,26. Negatif ya. Negatif 1,26. Negatif 1,26 disini. Angka 6. Disini ya. Berarti di bawah yang 0,0721 tuh. Berarti. 0,138. Kita cocokkan nilainya 0,1038. Coba kalian cocokkan lagi untuk yang kedua sampai ke yang ini ya. Minus 0,63 sampai 1,26. Silahkan cocokkan lagi. Kemudian kalau sudah membaca tabel. Kalian taruh semuanya di kolom Fx. Setelah Fx selesai. Sekarang mencari nilai Sx. Nah. Cara mencari nilai Sx bagaimana? Ini adalah proporsi atau peluang. Kalau datanya ada 5. Berarti. Kalian. lakukan pembagian ya. Nah. Ini kan data pertama atau urutan nomor 1. Berarti caranya adalah sama dengan 1 dibagi 5. Tuh. Ini kan urutan kedua berarti sama dengan 2 bagi 5. Nah. Seterusnya sampai disini 1 nilainya. Karena kan datanya ada 5 dibagi dengan 5. Atau ini adalah data urutan ke 5 gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan mencari nilai Fx dikurangi Sx. Tapi ingat. Goal kita adalah mencari yang tanda mutlak ya. Seperti pada ketunjuk langkah-langkahnya disini kan. Yang dibutuhkan adalah tanda mutlak. Fx min xx ya. Berarti datanya itu nanti pasti semuanya positif. Nilainya adalah positif. Nah. Ini kan masih negatif ya. Fx dikurangi Sx itu semuanya malah negatif nih. Berarti kita buat positifkan. Cara mempositifkannya bagaimana? Kalau saya manual disini menggunakan nilai pada. Fx min xx ini dikalikan dengan negatif 1 ya. Ini nanti akan menjadi positif. Kemudian sudah. Jadi sebanyak ini. Kita mencari sebanyak data ini. Sebenarnya tujuannya adalah mencari L maksimumnya. L maksimum itu artinya adalah. Kita cari nilai yang paling tinggi. Yang ada pada kolom Fx min xx. Yang sudah dimutlakkan. Yang sudah dipositifkan ini. Nah. Kalau kita perhatikan kan semua data disini. Yang paling tinggi adalah yang 0,1357. Jadi kita kasih tanda. Ini adalah L maks-nya. Yang mana nanti kita akan bandingkan. Dengan nilai L pada tabel. Atau tabel force-nya. Kita ingat-ingat ya. Ini adalah 0,1357. Kita kembali ke slide. Nah. Saya sudah copy jawabannya disini. Ini ada L maks-nya ya. 0,1357. Nah. Sekarang. Saya juga sudah buat disini. Ini yang menjadi hasilnya ya. Yang pertama kan harus hipotesis. Data harus berdistribusi. Halonnya adalah data berdistribusi normal. H1-nya data tidak berdistribusi normal. Langkah keduanya. Mencari nilai rata-rata. Yaitu tadi kan 30 ya. Dan simpangan bakunya adalah 15,8 sekian. Lalu langkah 3-8 itu sudah ada di tabel. Ya kan. Bahkan langkah 2 juga sudah ada di tabel tuh ya. Kita mencari min sama mencari standar deviasi kan sudah ada nih. Lalu mencari min z. Mencari fx, sx, fx, min, sx. Dan yang sudah dimutlakan. Sampai mencari L maksimumnya nih. Ini kan tujuannya adalah kita mencari ini nih. L maksimum ini ya. Gitu. Nah. Sekarang langkah ke 9 adalah kita cari nilai tabelnya ya. Tadi kan datanya ada 5. Berarti n-nya kita ganti 5. Lalu di soal tadi tuh alfanya saya masih ingat ya. Alfa yang digunakan itu adalah 5%. 5% itu kan kalau kita desimalkan menjadi 0,05. Berarti kalau begitu saat kita membaca tabel kita lihat L 0,05. Lalu n-nya 5. Nah nilainya ini 0,337. Bener nggak sih? Coba kita akan cocokkan. Jadi L-nya 0,05 dengan 5 ya. Nah ini disini. L-nya 0,05. N-nya 5. Ya betul ya. Jawabannya 0,337 tuh disini nih. Ya. Nih ya. 5% disini. Lalu N-nya 5. Berarti kita tarik ke kanan. Nah ini nih. 0,337. Jadi jawabannya benar ya. Yaitu L-nya L-nya L tabel. Ini kita sebut sebagai L tabel bahwa nilainya 0,337. Nah kalau kita sudah dapat L max-nya dan L tabel-nya. Kita akan bandingkan L max-nya dengan L tabel-nya. Apakah nilai L max-nya itu lebih kecil atau lebih besar dari L tabel? Nah supaya kalau kita berharap data kita tuh normal. Berarti kita harusnya berharap bahwa nilai L max-nya itu lebih kecil dari L tabel. Nah ternyata saat kita bandingkan ternyata disini nilai L max-nya kan 0,1357 ya. Ternyata nilai 0,1357 itu lebih kecil dari nilai L tabel. Karena L tabel-nya adalah 0,337. Nah karena L maximum-nya itu kurang dari L tabel. Maka kita bisa simpulkan bahwa data yang sudah kita hitung tadi ternyata berdistribusi normal. Atau H0-nya yang diterima ya. Jadi H0-nya yang diterima gitu. Oke jelas ya. Kita lanjutkan dengan langkah contoh kedua ya. Untuk contoh dua. Sample-nya saya ganti menjadi 6 dan datanya juga berbeda. Disini juga alfanya berbeda ya. Disini alfanya 1% atau 1% itu sama dengan 0,01 ya. Nah ini ada 4, 7, 8, 6, 14, 10. Berarti kita harus urutkan datanya ya. Oke. Nah contohnya adalah berarti yang pertama selalu hipotesis H0-nya data berdistribusi normal. H1-nya data tidak berdistribusi normal. Jadi sebenarnya tahapan ini harus dituliskan dengan sistematis ya. Kemudian yang kedua. Kita cari rata-ratanya dan simpangan bakunya. Itu rata-ratanya 81,67 dan simpangan bakunya 3,489 ya. Tuh ini saya bulatkan sebenarnya tuh. Kalau mau lihat mitasnya ada disini ya. Lalu Z-nya juga saya sudah cari menggunakan Microsoft Excel juga. Disini sudah ada. Ini cara mencari Z-nya. Dengan cara yang sama seperti contoh satu tadi. Kemudian mencari Fx-nya juga sama. Ini lihat pada tabel. Kenapa kalau 0,117 kan kalau 0 tangka di belakang. Ini nggak kebaca ya. Bisa kalian cek lagi nilai tabel ini pada tabel Z ya. Apakah dia positif atau negatif. Kalau positif berarti lihat yang di bawah ini ya. Ini kan untuk yang negatif ya. Ini untuk Z positif. Kemudian Fx-nya sama ya. Berarti kita cari proporsinya. Ini kan datanya ada 6 bukan 5 ya. Berarti seperti ya. Ini adanya ada 6 berarti sama dengan 1 per 6. Lalu urutan kedua berarti sama dengan 2 per 6. Dan seterusnya sampai disini seharusnya 1 ya. Lalu kita kurangkan Fx dengan Sx. Kita cari selisihnya. Kemudian jangan lupa dipositifkan ya. Nah setelah dipositifkan kita cari nilai maksimumnya. Dari ke-6 data ini ternyata yang menjadi L maksimum adalah urutan data ke-4. Yaitu 0,186. Nah hasilnya sudah ada di slide sebenarnya. Nah sekarang kita tinggal mencari nilai L tabelnya yaitu 0,01 dengan Nnya 6. Ternyata nilainya dapat 0,364 ya. Silahkan nanti dicek di tabel. Kemudian kriteria kenormalnya berarti kita membandingkan nilai L maks dengan L tabel ya. Ternyata L maksnya lebih kecil daripada L tabel. Karena 0,186 itu lebih kecil dari 0,364. Karena lebih kecil maka yang diterima adalah H0 ya. Jadi data berdistribusi normal dan H0nya yang diterima atau menolak H1. Jadi ini yang terambil gitu ya dan hasilnya yang ditolak. Oke jelas ya. Nah sebagai latihan kalian bisa kerjakan tugas 1 dan tugas 2. Nah untuk tugas 1 dan tugas 2 ini silahkan dikerjakan secara berkelompok. Dan dikumpulkan, boleh dikumpulkan dalam format Microsoft Word ya. Dan kalian bisa kerjakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke sekian dari saya. Semoga membantu ya. Dan selamat mengerjakan tugas ini. Dan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!